Pemirsa kita mau beralih ke berita olahraga. Skuad Mutiara Hitam Persipura-Jayapura terus melakukan pembenahan melalui latihan yang dilakukan kami sore kemarin di lapangan Mandala-Jayapura. Latihan tim Persipura lebih kepada peningkatan stamina dan fisik pemain, juga strategi bertahan dan menyerang. Dengan dibagi ke dalam dua kelompok pimpinan Boa Salosa dan Ricardo Salampeci, latihan sore kemarin di Mandala tidak terlihat dua pemain pilar Persipura, yakni Immanuel Wanggai dan Ian Luis Kabez. Dikarenakan keduanya alami cedera, sehingga kedua pemain dipastikan tidak bisa merumput ketika Persipura akan melakui laga tandang. Pada 23 Juni 2019 mendatang, tuan rumah PS Tira di kota Bantul, Yogyakarta. Hal ini dibenarkan oleh pelatih kepala Persipura ketika ditemui media masa di Mandala pada kami sore. Berapa hari ya, kita tidak bisa afirmasi berapa hari. Tapi memang sementara dia tidak bisa ikut latihan ya. Kita harus tunggu dia lebih bagus untuk nanti dia bisa kembali. Berarti akan dibawa ke laga lawan PS Tira? Kalau dia tidak punya kondisi, tidak mungkin aku bawa. Aku harus bawa pemain ke sana, ia betu-betu sehat. Sementara gelandang asing milik Persipura yang baru direkrut musim ini dari PSIS, Semarang, Ibrahim Kewante mengatakan, tanpa Immanuel Wanggai dan Ian Kabez dirinya siap menampilkan permainan terbaik untuk melawan tuan rumah PS Tira di Bantul pada 23 Juni 2019 mendatang. Bisa kasih 100% kalau kamu capai, pelatih bisa ganti. Ada pemain di luar, banyak yang bagus sekali teknik dia ingin. Lalu sekarang, main di luar, kita fokus serius, konsistrasi 100%, kita buat ambil poin di luar. Kornelian Budumi, Ainews, Cepra, melaporkan. Memirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam Ainews Papua hari ini. Wakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!